Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia watin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Ala habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang terhormat Kepala Pengasuh Pesantren Alhamidiyah Prof. Dr. Kiyayaji Oman Faturahman M. Hum Beserta para wakil Yang saya hormati Direktur Pendidikan Yayasan Islam Alhamidiyah Ibu Dr. Fari Daulan dari MPD Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Islam Alhamidiyah Ibu Marty Alifa Fauzia SPSI Jajaran Direksi dan Penjaminan Mutu Yayasan Islam Alhamidiyah Kepala Madrasa Sanawiyah dan Madrasa Aliyah Beserta para wakil, para dewan guru, tenaga pendidik dan kependidikan Serta santriawan dan santriawati kelas 12 Madrasa Aliyah Alhamidiyah Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur Atas kehadirat Allah SWT Yang mana telah memberi kita nikmat sehat walafiat Sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar online pada pagi hari ini Yang kedua, salawat serta salam Semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan Menuju zaman yang terang-benerang seperti saat ini Para hadirin dan hadirat yang saya hormati Izinkanlah saya selaku pembawa acara Untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini Acara yang pertama, pembukaan Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran Acara yang ketiga, sambutan-sambutan Acara yang keempat, penayangan video kuliah di Turki Acara yang kelima, penyampaian materi tentang sehari mengenal Turki Acara yang keenam, sesi tanya-jawab Acara yang ketujuh, pembacaan doa Dan acara yang terakhir, penutup Sebelum memulai acara Dimohon kepada para partisifan Untuk mengaktifkan mode mute pada mikrofon Dan mengaktifkan kamera selama acara berlangsung Untuk memulai acara pada pagi hari ini Alangkah baiknya kita mengirimkan surat Al-Fatihah Kepada pendiri pesantren Al-Hamidiyah Yaitu Kiai Yaji Ahmad Syaihu Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar Dan kita akan mendapatkan hasil yang terbaik Amin Al-Fatihah Acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Oleh saudara Rizwan Aditya Santri kelas 12 Program keagamaan Kepadanya, disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa inqala rabbuka lil malayikati inni ja'inu fil ardi khalifah Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha Wa yasfik uddimak Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisunak Qala inni a'lamu ma la ta'lamun Wa alama adama al-asmaa kullaha Thum ma'aradahum ala al-malaiikah Thum ma'aradahum ala al-malaiikati Faqala anbi'uni bi'asmaih Wa al-malaihin kuntum sadiqin Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Inna ka antal alimul hakeem Qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim Falamba anba'ahum bi asma'ihim Qala alam akul lakum inni a'lamu ghaib asma'awati wal-ar'd A'lamu ghaib asma'awati wal-ar'di wa a'lamu ma tubedun wa ma kuntum taktumun Wa idh kulna lil malaikatis judul Liat mafasa jadu illa iblis Abawas takbar wa kana minal kafirin Sadaqallahul azim Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada saudara Rizwan Semoga yang membaca dan yang mendengarkan Akan mendapatkan syafaat diomil akhir nanti Amin Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Jira Asmara SPDMM Selaku Kepala Madrasah Alia Alhamidiyah Kepada beliau, disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ya, terima kasih maulmina Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nashtainu ala umuri dunia wadin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Rabi surahli saudri wa yasirli amri Wahlul uqdatan minlisani yabkohu kawli Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya Alhamdulillah hari ini Kita bisa berkumpul Dalam kegiatan Zoom Di hari Jumat ini Salawat serta salam Semoga selalu dilimpahkan Selalu tercurah Kepada kejunjungan alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Beserta seluruh keluarga Kerabat sahabat Dan umatnya hingga yawmil akhir Dan mudah-mudahan Kita semua istiqomah Dalam menjalankan Seluruh sunah-sunahnya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Yang terhormat Wakil dari Direktorat Pendidikan Yayasan Islam Alhamidiyah Di sini ada Pak Hadi Sukojo MPD Dan juga ada Pak Darojad Kemudian Pak Ilham Yang terhormat seluruh rekan kerja saya Di M Alhamidiyah Ada Pak R.T. Dian Kemudian Ustadz Yunus Dan Ibu Rini Kemudian juga Seluruh Bapak Ibu Guru Yang hari ini juga Mengikuti kegiatan di Zoom ini Seluruh santri Kelas 12 Putra dan Putri Yang Ibu banggakan Alhamdulillah Sesuai dengan jadwal Yang sudah ditentukan Hari ini Kita semua bisa hadir di Zoom Kita mengikuti kegiatan Sehari Mengenal Turki Tentu saja Ini adalah program yang Kita rancang Agar seluruh santri Memiliki wawasan yang luas Jadi tidak hanya wawasan Secara nasional Tetapi juga wawasan secara internasional Karena apa? Karena tentu Dengan banyaknya tahu Kita juga jadi lebih banyak mengenal Dari mulai budaya Kemudian bahasa Dan juga Kalau yang memiliki keinginan Untuk bisa bersekolah Bersekolah luar negeri Baik mau nanti di S1 maupun S2 Turki menjadi salah satu tempat Yang banyak orang kunjungi Bahkan dari segi kualitas pendidikannya Sudah cukup baik Kemudian di saat ini juga Turki menjadi tujuan wisata Kalau kita lihat latar belakang Pasti ada yang sudah tahu Saat ini Sangat terkenal Di kalangan Indonesia Meskipun terkenalnya gara-gara film Tapi tak apa Mudah-mudahan ini menjadi mimpi Buat kalian yang memang mungkin Belum pernah ke sana Dan kalau misalnya nanti kalian punya Kesempatan ke sana Mudah-mudahan kalian ingat hari ini Bahwa kalian menjadi salah satu yang Memasang virtual background Dan mudah-mudahan Dengan kegiatan ini Tensu saja Seluruh harapan dari anak-anakku semua Bisa Allah ijabah Kemudian juga Kalian memiliki banyak kesempatan Untuk refresh Kalau kalian kemarin Baru semula selekan TO2 Kemudian kemarin yang di rumah Juga melaksanakan kegiatan bimbel Hingga siang Tapi yang di madrasah Kemarin kalian sibuk Mungkin dengan kegiatan persiapan Untuk pulang ke rumah Dan hari ini Alhamdulillah Mungkin diantara kalian Ibu Yakin masih ada yang capek Masih ada yang lelah Masih ada yang Mungkin badannya kurang enak juga Ibu Hira selalu berdoa Ibu Hira selalu Memohon kepada Allah Agar kalian tentu diberikan Kesehatan Kekuatan Dan juga Insya Allah Ibu Hira yakin Lelah letihnya kalian hari ini Dan lelah letihnya kalian mencari ilmu Akan kalian tuai Manisnya Akan kalian tuai bunganya Pada saat kalian keluar dari Pesantren Alhamidiyah Sekali lagi Ibu Hira ucapkan terima kasih Untuk kehadiran Bapak Ibu semua Kemudian juga Kehadiran para santri kelas 12 Wali kelas Dan juga khususnya Kepada Kak Herunas Dari Biru Marmara Yang hari ini juga Sudah hadir dalam Zoom Mudah-mudahan Apa-apa yang nanti disampaikan Dari tim Biru Marmara Itu menjadi sesuatu Ilmu pengetahuan yang baik Dan tentu saja Menjadi bekal ilmu Bagi kalian kelah Itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wallahumwabik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Ibu Hira Atas sambutannya Semoga apa yang disampaikan Dapat bermanfaat Bagi kita semua Sambutan yang kedua Akan disampaikan oleh Bapak Hadi Sukojo MPD Selaku Kepala Divisi PAUD dan Diktasmen Kepada beliau Disilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terutama yang saya hormati Ibu Ira Asmara selaku Kepala Sekolah M. Alhammedia beserta kedua wakilnya Ustadz Yunus dan Ibu Siti Kapriyani beserta wabik khusus Bapak Ibu Dewan Guru yang selalu setia mendampingi santri-santri di kelas 12 yang Alhamdulillah hari ini sama-sama tadi sudah disampaikan untuk mengaktifkan kamera ya, karena itu bentuk rasa sayang dari wali kelas kalian kemudian juga, saya hormati Bapak Eridian, Bapak Dr. Andrus Eridian Patria Putro, ya rekan saya dulu Pak Eridin, Alhamdulillah hadir sebagai staff ahli manajemen dan juga Pak Kepala Pengasuh Bidang Menderasa, Kaya Jawa Hari dan anak-anakku sekalian semua kelas 12, IPA, IPS dan MHK teriring salam dari Direktur dan Ibu Wakil Direktur Ibu Farida dan Ibu Marty Alifa beliau menitipkan pesan ya, tadi ke Bapak bahwa tolong Pak Hadi dilihat hari ini apakah santri-santri sudah berubah kemarinkan sudah diingatkan ya dari orang tua kalian bahwa orang tua kalian menitipkan pesan untuk bisa mengikuti pembelajaran secara BDR nah disini kami dari sekolah khususnya dari Direktur Pendidikan akan melihat sebenarnya apakah kalian ataupun dari Bapak Ibu Guru sebenarnya ternyata Bapak Ibu Guru dan Wali Kelas sudah menyampaikan ya tadi Pak Hadi dari awal sengaja masuk ke sini untuk melihat bahwa Bapak dan Ibu Guru atau Wali Kelas sudah menyampaikan kepada kalian nah saat ini Bapak akan melihat ya apakah benar-benar dari santri sendiri untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya oleh karena itu apa yang disampaikan tadi oleh Wali Kelas untuk mengaktifkan ini menjadi suatu catatan penting ya akan terikut juga bahwa ketika nanti dari MA Alhamidiyah melaporkan kegiatan dan juga kami dari Direkturat Pendidikan menerima laporan tersebut dan kami laporkan kepada orang masing-masing orang tua kalian nah inilah yang terjadi sesungguh oleh karena itu sekali lagi Bapak berpesan silahkan ya diaktifkan kameranya dan ikuti penjelasan ini seminar online ini yang memang insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita semua ya ini akan menjadikan apa pengalaman bagi kalian ya kalau kalian ikuti dengan niat kalian ikuti dengan ikhlas insya Allah apa yang disampaikan dari Nasomber ini benar-benar akan menginspirasi kalian jadi sedikit Bapak juga berbagi ketika memang kita berada ya menjalani sesuatu seperti di study in Turkey ataupun study overseas itu benar-benar see the world ya pesan Bapak seperti itu jadi ketika kalian melihat dunia luar ya disitulah kalian akan belajar mengenai budaya terjadi culture sharing disitu kemudian juga kalian belajar history disitu dan juga kalian mendapatkan teman-teman yang baru itu semuanya adalah rejeki dari Allah oleh itu sekali lagi Bapak berpesan mari sama-sama kita melihat dan mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh kedua Nasomber ini jadi sekali lagi terima kasih kepada Narasumber yang telah hadir dan terus berbeda sama dengan program-program dari KMA dan dari Direktur Pendidikan sekali lagi mengakresiasi sekali acara-acara atau event seperti ini sekali lagi terima kasih atas kesempatannya kurang lebihnya mohon maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Hadi semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua sebelum memasuki acara selanjutnya diinfokan kepada para kepada para peserta bahwa akan ada daftar hadir yang wajib diisi setelah acara selesai acara yang keempat yaitu penayangan video kuliah di Turki kuliah di Turki Turki merupakan negara dua benua yang memiliki kekayaan budaya sejarah dan peradatan Islam lebih dari lima abad saat ini tandat pendidikan Turki setara dengan kualitas sistem pendidikan internasional Eropa dan menjadikan Turki menjadi lima besar destinasi pelajar internasional di Eropa kuliah di Turki melalui di rumah-mahara edukasi sejak tahun 2015 sudah mengirim lebih dari 700 mahasiswa dan pelajar Indonesia untuk studi lanjut ke Turki saat ini kuliah di Turki bekerjasama dengan lebih dari 20 universitas negeri dan swasta di Turki seperti Istanbul University Puskudar University Banderma University Keklari University Jumlu Penar University Uluda University dan universitas ternama lainnya dengan biaya yang sangat terjangkau karena disubsidi pemerintah Turki selain universitas di rumah-mahara edukasi juga memfasilitasi para pelajar Indonesia untuk melanjutkan ke sekolah peningan atas bergensi SMA Imam Hati Internasional High School yang salah satu aluminya adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan Biro Marmara Edukasi dengan keren kuliah di Turki memfasilitasi para pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan studi mulai dari jenjang SMA S1 S2 dan SPG di Turki dengan dua jalur pendaftaran bekas atau ujian yang seluruhnya sudah diproses di Indonesia dan tidak perlu datang terlebih dahulu ke Turki ketika para pelajar dinyatakan lulus akan dipersiapkan keberangkatan dan pendampingan pendaftaran ulang di kampus sekaligus persiapan kelas pembekalan bahasa sebelum memulai studi di samping itu di rumah Marmara Edukasi akan membantu mencarikan tempat tinggal seperti asrama madrasah atau pesantren dan apartemen di Turki yang dekat dengan kampus atau sekolah kapan lagi kuliah di luar negeri dengan biaya pendidikan dan hidup terjangkau seperti di Indonesia yuk daftarkan dirimu ke www.kuliahditurki.com membangun peradaban mencerahkan masa depan kuliah di Turki Coguzel kuliah di Turki Turki merupakan negara dua benua yang memiliki kekayaan budaya sejarah dan peradaban Islam lebih dari lima abang sejak ditaklukannya Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 yang mengakhiri interior Rumahwi Timur cahaya peradaban Islam semakin meluas hingga ke Eropa Asia dan Afrika sejak meluasnya pengaruh Turki Usmani yang beribu kota di Istanbul terus mengalami kemajuan pendidikan dan peradaban beratus tahun lamanya menjadikan Turki sebagai wilayah peradaban besar di dunia saat ini tandat pendidikan Turki setara dengan kualitas sistem pendidikan internasional Eropa dan menjadikan Turki menjadi lima besar destinasi pelajar internasional di Eropa yuk daftarkan dirimu ke www.kuliahditurki.com membangun peradaban mencerahkan masa depan kuliah di Turki Coguzel Biru Marmara Edukasi dengan brand kuliah di Turki memfasilitasi para pelajar dan mahasiswa untuk melanjutkan studi mulai dari jenjang SMA S1 S2 dan S3 di Turki dengan dua jalan pendaftaran berkas atau ujian yang seluruhnya sudah diproses di Indonesia dan tidak perlu datang terlebih dahulu ke Turki ketika para pelajar dinyatakan lulus akan dipersiapkan keberangkatan dan pendampingan pendaftaran ulang di kampus sekaligus persiapan kelas pembekalan bahasa sebelum memulai studi disamping itu Biru Marmara Edukasi akan membantu mencarikan tempat tinggal seperti asrama madrasa atau pesantren dan apartemen di Turki yang dikandung di kampus atau sekolah kapan lagi kuliah di luar di turki dengan biaya pendidikan dan untuk terjangkau seperti di Indonesia yuk daftarkan dirimu ke www.kuliahditurki.com membangun peradaban bercerahkan masa depan kuliah di Turki cok gusel kuliah di Turki melalui Biru Marmara Edukasi sejak tahun 2015 sudah mengirim lebih dari 700 mahasiswa dan pelajar Indonesia untuk studi lanjut ke Turki sebagai salah satu lembaga pengirim pelajar terbesar ke Turki saat ini kuliah di Turki bekerjasama dengan lebih dari 20 universitas negeri dan swasta di Turki seperti Istanbul University Uskudar University Banderma University Kekelari University Dumlu Penar University Uluda University dan universitas ternama lainnya dengan biaya yang sangat terjangkau karena disubsidi pemerintah Turki selain universitas Biru Marmara Edukasi juga memfasilitasi para pelajar Indonesia untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas bergensi SNA Imam Hati Internasional High School yang salah satu aluminya adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yuk daftarkan dirimu ke www.kuliahditurki.com Membangun peradaban mencerahkan masa depan Kuliah di Turki Coguzel Baik Ajaran selanjutnya adalah penyampaian materi tentang kuliah di Turki oleh konsultan kuliah di Turki yaitu Bapak Muhammad Hasfi Aufar SPD Kepada para partisipan dimohon untuk menyimak dan mendengarkan apa yang akan disampaikan Kepada Bapak Hasfi dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi rasa talzim saya kepada Bapak-Bapak Ibu semua. Dan yang tak terlupakan adalah adik-adik, teman-teman semuanya, siswa-siswi, santriwan dan santriwati, MA Alhamidiyah, yang insya Allah calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon generasi muda, yang insya Allah akan sebentar lagi selesai menamarkan pendidikan di Madrasa Aliyahnya. Dan kemudian akan menapaki jejak baru sebagai seorang mahasiswa dan diperlukannya di detik-detik ini adalah justru masa di mana waktu yang paling krusial. Di mana seorang santri, jadi Alhamdulillah kakak juga seperti kalian dulu ketika lulus dari SMA bahkan sebelum lulus itu merasa bingung untuk bagaimana melanjutkan pendidikan jurusan apa yang harus kita ambil, harus kuliah di mana. Nah, tetapi saya kira sekarang ini zaman sudah lebih maju, lebih canggih, dan kalian disuguhi dengan informasi-informasi yang beragam, variatif, dan sangat luas yang bisa menjadi pilihan teman-teman semuanya dan salah satunya adalah untuk bisa kuliah ke Turku. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, majelisku, semuanya, dewan guru, adik-adik, teman-teman semuanya yang kakak cintai, jadi perkenalkan terlebih dahulu kakak Khairunas, namanya, jadi sebenarnya hari ini kita berdua dari Bidu Marmara Edukasi, berdua yang melakukan penyampaian materi. Yang pertama adalah Kak Hasfi Alfar yang akan menyampaikan materi tentang pendidikan atau cara masuk untuk bisa bagaimana masuk untuk kuliah ke Turki. Nah, yang kedua itu kakak sendiri, Kak Khairunas, saya, atau biasa dibanggil Kak Anas aja, boleh. Saya sendiri adalah juga konsultan kuliah di Turki dan alumni dari RGS University di Turki, jurusan hubungan internasional dan sekarang aktif di kuliah di Turki dan juga sebagai pengajar di ISU Turkish Center. Nah, jadi Kak Hasfi Alfar tadi malam mengabari tiba-tiba beliau merasakan pusing, saya tidak tahu mengapa mungkin na'udzubillah kita doangkan semoga tidak COVID-19. Mudah-mudahan jadi beliau tidak bisa mengisi, jadi untuk yang mengisi materi hari ini InsyaAllah kakak sendiri setelahnya. Jadi, salam kenal, salam hormat pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Dewan Guru semuanya dan adik-adik. Sekali lagi salam kenal, saya Kak Anas. baik, adik-adik teman-teman Santriwati semuanya, izin kakak untuk share presentasi kuliah di Turki. Oke, baik. Jadi, kuliah di Turki bersama Biru Marmara Edukasi. Biru Marmara Edukasi ini adalah lembaga kita kuliah di Turki yang sebagai lembaga resmi formal yang mengirinkan mahasiswa dan mahasiswi Indonesia untuk kuliah di Turki mulai dari jenjang S1, S2, dan S3 dan menurut data yang kami punya dari MA Alhamidiyah ini sudah ada siswa-siswi yang berangkat melalui kami itu tahun 2019 namanya Kak Nazla dan satu lagi laki-laki kakak lupa namanya maaf. Jadi, sudah ada dua orang dan semoga nanti yang bisa menyusul Kak Nazla dan kakak-kakak lainnya untuk bisa kuliah ke Turki adalah kalian yang hadir di Zoom ini. Oke, jadi kami kuliah di Turki adalah lembaga konsultan kuliah ke Turki yang mengirinkan mahasiswa-mahasiswi Indonesia mulai dari S1, S2, S3 untuk bisa kuliah ke Turki. Nah, kenapa harus ke Turki teman-teman semuanya? Turki adalah sebuah negara pada masa, pada dewasa ini sebuah negara yang terletak di kawasan Eropa yang sebenarnya kalau secara geografis Turki ini terletak di kawasan Asia sebenarnya. Hanya 0 sekian persen yang wilayahnya ini masuk ke dalam Eropa yaitu Istanbul. Dan Istanbulnya pun bukan Istanbul secara keseluruhan. Dan hanya sebagian Istanbul masuk Eropa, sebagian lagi masuk Asia. Nah, Turki ini adalah bisa dikatakan negara satu-satunya negara di dunia yang mempunyai kota yang kota ini adalah satu-satunya kota di dunia yang dipisahkan oleh daratan Asia dan Eropa. Yang sejak zaman dulu Turki menjadi pintu gebang atau jalur masuknya perdagangan dari Asia dan Eropa melalui Selat Mosforus. Jadi, Selat Mosforus ini bisa dikatakan sebagai titik nadinya yang terpenting jalur perdagangan mulai dari masa lalu sampai masa sekarang. Dan bahkan Presiden Turki sekarang, Recep Tayyip Erdogan itu insya Allah proyek terbesarnya insya Allah akan membangun satu kanal lagi. Jadi, kanal sekarang yang memisahkan benua Asia dan benua Eropa itu adalah kanal Mosforus dan insya Allah akan dibangun lagi kanal satunya lagi yang akan dibangun oleh Recep Tayyip Erdogan yang akan menjadi jalur perdagangan antara negara-negara Asia dan negara Eropa insya Allah. kalau kita lihat mulai dari hubungan Indonesia dan Turki ini jauh terjadi sebelum Indonesia ada sekarang yang dulu Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan Nusantara dan Turki ketika itu masih di bawah naungan Kesultanan Turki Usmani dan kerajaan-kerajaan di Nusantara ketika itu sudah menjalin hubungan diplomatik yang diplomatik bilateral dengan kerajaan Turki Usmani ketika itu sampai sekarang Indonesia itu telah memiliki duta besar di Ankara dan konsulat jenderal yang ada di Istanbul nah begitu sekarang sampai sekarang hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki nah untuk sistem pendidikan di Turki itu sendiri ini ada sedikit perbedaan dengan Indonesia mulai dari SD SMP SMA SD di Turki ini berlangsung selama 4 tahun SMP ini 4 tahun dan SMA ini 4 tahun jadi di Turki itu 4 SD 4 tahun SD 4 tahun SMP 4 SMA 4 untuk kuliahnya sama 4 tahun sama di perbedaan kita S1 4 tahun S2 itu 2 tahun dan S3 itu 4 tahun nah kenapa kita harus belajar di Turki beberapa alasan yang bisa kita simpulkan adalah Turki adalah sebuah negara dengan sistem pendidikan Eropa jadi walaupun Turki ini secara struktural secara organisatif ini dia tidak masuk di dalam organisasi Uni Eropa tetapi Turki mempunyai perjanjian pendidikan yang menyetarakan sistem dan kualitas pendidikan di seluruh kampus di Turki baik itu kampus nekri ataupun swasta yang setara dengan kampus-kampus yang ada di negara Eropa jadi dengan kita kuliah di Turki kita bisa merasakan atmosfer bagaimana pendidikan dan sistem pendidikan di Eropa kemudian Turki biaya hidupnya terjangkau nah jadi sebenarnya ada Turki sejak dulu itu menggebu-gebu sebenarnya ingin masuk ke dalam Uni Eropa yang mana Uni Eropa ini kita tahu adalah sebuah organisasi antar negara yang bisa dikatakan terbaik di dunia karena mereka mempunyai keseragaman mata uang yaitu mata uang euro yang satu euro itu sekarang berkisar sekitar 16 ribuan lebih tinggi dari dolar nah kalau seandainya Turki ini masuk di dalam organisasi Uni Eropa ini tentu Turki akan menggunakan mata uang euro yang mana teman-teman juga masih tahu adalah kalau mata uang euro ini pasti mahal jadi kalau kita jalan-jalan ke negara Eropa yang bermata uang euro ini pasti mahal apalagi tinggal-tinggal di sana tetapi Turki sekarang ini mereka tidak masuk di dalam negara Uni Eropa artinya mereka tidak menggunakan mata uang euro mereka menggunakan mata uang mereka sendiri yaitu Turki alhasil karena mereka menggunakan mata uang sendiri maka biaya hidup standar pendidikan biaya segala macamnya karena menggunakan mata uang sendiri ini sangat murah bahkan untuk beberapa kota ini standar pendidikan ini sama dengan kota-kota yang ada di Indonesia bahkan kalau kita bandingkan dengan kota-kota besar seperti Jakarta justru beberapa kota di Turki ini lebih murah standar kehidupannya kemudian panorama alamnya mempesona jelas Turki negara dengan panorama alamnya yang sangat-sangat mempesona yang teman-teman mungkin tahu banyak viralnya Turki ini seperti yang disebutkan oleh Bu Ira tadi Turki banyak viralnya justru dari filmnya dari wisatanya seperti itu kemudian Turki negara yang unik dan menarik banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Turki insya Allah kita akan lihat nanti bangunan bersejarah seperti itu kaya dengan sejarah tentu saja seperti tadi di awal kita bahas Turki mempunyai hubungan diplomatik yang sangat atrat sebelum Indonesia ada yaitu sebelum Indonesia akan berdekat 1945 sebelum itu kan kita berbentuk kerajaan-kerajaan kecil dan Turki adalah sebuah kesultanan itu sudah menjalin kerjasama baik itu kerjasama sosial pendidikan perdagangan dengan yang paling erat itu justru Turki pada masa dulu itu pernah menjalin kerjasama dengan kerajaan Aceh mulai dari Samudera Pasai kemudian dengan kerajaan Yogyakarta yang mana kerajaan Yogyakarta itu mengakui Turki sebagai khalifatun mu'minin sejak masa kesultanan Yaw Sultan Selim kemudian Turki adalah negara yang sangat multikultural jadi Turki ini adalah negara multikultural kemudian negaranya aman-aman ramah kemudian kaya akan industri karena industri itu sendiri merupakan salah satu pemasukan bagi negara Turki dan banyak sekali problem-problem yang ada di Turki Turki itu sendiri banyak memberikan subsidi-subsidi artinya subsidi ini adalah untuk biaya SPP itu pemerintah Turki di bawah Kementerian Pendidikan ini memberikan perhatian yang sangat besar dan alokasi pendidikan di Turki ini hampir menyamai alokasi pendidikan negara-negara yang ada di Eropa dan perhatian pemerintah ini itu bisa kita lihat dengan bagaimana murahnya SPP yang ada di Turki jadi untuk biaya SPP di kampus-kampus yang ada di Turki itu bervariatif jadi bisa kita katakan bahkan dibandingkan rata-rata SPP yang ada di universitas yang ada di Indonesia SPP yang ada di universitas yang ada di Turki ini justru bahkan lebih murah untuk biaya SPP jadi berkata mulai dari 1 juta 2 juta 3 juta 4 juta 5 juta jadi berkata tergantung universitas dan jurusan yang diambil nah kalau kita bertanya masih ada nggak SPP harga 1 juta itu ada sampai sekarang itu masih ada nah contoh kita akan melihat kampus-kampusnya apa saja dan jurusannya apa saja dan berapa biaya SPP yang ada di kampus-kampus di Turki tersebut kemudian makan siang di kampus nah di Turki itu ada fasilitas makan siang di kampus yang makan siang ini dikelola oleh kantin kampus itu sendiri nah ini biaya ini juga disubsidi yang mana kalau kita makan di luar itu berkisah bisa sampai kalau kita rupiahkan bisa sampai 15.000 20.000 nah kalau kita makan siang di kampus itu biaya sangat murah ini sekitar ini 8.000 terlalu mahal sebenarnya ini hanya berkisah sekitar 6.000 rupiah saja ini fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Turki karena besarnya perhatian pemerintah Turki untuk mahasiswa dan mahasiswi jadi untuk fasilitas mahasiswa dan mahasiswi asing dan mahasiswi Turki itu sendiri itu sama jadi tidak ada pembedaan apa yang di depan oleh pelajar-pelajar Turki mahasiswi Turki itu juga didapat oleh pelajar asing atau mahasiswa asing termasuk pelajar dari Indonesia kemudian transportasi umum itu didiskaun juga oleh pemerintah Turki jadi kalau kita kuliah di Turki sebagai mahasiswa maka kita akan mendapatkan apa namanya potongan-potongan diskon-diskon untuk pelajar jadi transportasi umum biar transportasi untuk pelajar itu berbeda daripada orang-orang umum jadi kalau pelajar itu lebih murah dibandingkan orang umum jadi fasilitas dan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Turki kemudian ada tinggal di madrasah juga yang bisa kita manfaatkan tinggal di asal pemerintah nah yang paling unik ini adalah Turki walaupun kita tidak kuliah langsung di negara-negara Eropa seperti Jerman Polandia dan lain sebagainya karena mata uangnya mahal gitu tetapi kita bisa merasakan atmosfer pendidikan Eropa ini kita bisa melakukan pertukaran pelajar dengan mengikuti yang namanya student exchange program yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa baik itu pelajar Turki ataupun pelajar Indonesia yang kuliah di universitas yang ada di Turki jadi seluruh kampus yang ada di Turki apapun kampus yang kita pilih apapun jurusan yang kita pilih itu ada program pertukaran pelajarnya yang nama programnya ini Erasmus nah program Erasmus ini bisa diikuti oleh seluruh pelajar dan memang secara fakta sampai saat ini itu memang orang asing termasuk orang Indonesia ini lebih banyak bisa mengikuti lebih banyak lebih bisa bersaing karena apa? karena syarat untuk bisa mengikuti program ini itu program Erasmus ini yaitu hanya harus bisa berbahasa Inggris saja jadi orang-orang kita jadi teman-teman silahkan perdalam bahasa Inggris walaupun nanti kalau kuliahnya pakai bahasa Turki bahasa Inggris tetap jangan dilupakan karena ini salah menjadi bekal untuk kita bisa mengikuti pertukaran pelajar di negara Eropa jadi pertukaran ini bisa 6 bulan bahkan bisa sampai 1 tahun nah ini untuk consumer price atau berapa namanya perbandingan biaya hidup antara negara Indonesia dan negara Turki dan di di internet ini sudah banyak sebenarnya situs-situs pembanding biaya hidup antara Indonesia dan Turki yang memberikan kesimpulan bahwa 21,90% biaya hidup di Turki ini lebih rendah dari Indonesia kemudian untuk consumer price termasuk sewa ini 26,87% Turki lebih rendah dari Indonesia nah artinya yang mungkin hanya tinggi itu hanya biaya restoran atau kalau kita makan di restoran itu memang lebih mahal dibandingkan kalau kita makan di Indonesia makan di restoran di Indonesia misalnya kita makan nasi padang di Indonesia dengan makan restoran yang ada di Turki itu memang lebih mahal di Turki tapi untuk harga-harga lain untuk bahan pokok daya beli lokal ini dari lokal ini Turki lebih tinggi dan kita lebih bisa menyamai artinya bisa nggak kita untuk hidup di Turki dengan matawang Indonesia dengan daya beli Indonesia ini sangat bisa sekali sangat-sangat bisa kemudian ini profil kami di rumah-rumah edukasi kuliah di Turki adalah sebagai lembang konsultan pendidikan Turki yang terbesar di Indonesia mendidikasikan diri dalam hal pendidikan untuk kuliah ke Turki nah ini beberapa cabang kami yang pertama adalah di wilayah Pare Kediri jadi teman-teman mungkin yang adik-adik yang kelas 10-11 kalau nanti mungkin ketika ada libur-libur semester dan ingin mencari aktivitas nah ini bisa mengikuti program bahasa Turki di kampung Turki Pare 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 dulu dikenal hanya sebagai sebuah kampung Arab dan kampung Inggris saja maka sekarang sudah ada kampung Turki satu-satunya di Pare ini ada di Pare Kediri kemudian kita juga ada di Malang yang kita bekerja sama dengan Tursina Islamic Boarding School kemudian dalam tahap proses perjajakan juga kita juga ada kerjasama dengan IBS Solo Kemal Azhar kemudian kita juga ada di wilayah Kelantan kemudian di wilayah Lampung dan ini beberapa dokumentasi kakak-kakak kalian sebelumnya yang sudah berangkat ke Turki yang sudah sekarang tulis ke Turki dan ini proses bagaimana pelepasan di bandara ketika siswa-siswa ini akan berangkat untuk ke Turki nah ini beberapa kampus yang bekerja sama dengan kita banyak sekali sebenarnya nanti kita akan lihat nah ini Kepeta Turki nah ini Kepeta Turki secara seluruhan mulai dari kota-kotanya nah kota-kota di Turki itu ada 81 kota mulai dari ujung barat itu ada Edirne Sampai Ibu Timur itu ada total ada 81 kota atau provinsi kalau kita sebut provinsi tapi kalau Turki mereka bilang kota ini benefit yang didapatkan dengan kuliah di Turki melalui kami di rumah maedukasi jadi kita kuliah di Turki ini telah berdiri sejak 2015 dan kita itu telah mengirimkan lebih dari seribu pelajar untuk yang tersebar di seluruh peten yang ada di Turki dan kita bekerja sama dengan berbagai kampus negeri kampus sosial itu ada juga dan kami memiliki konsultan pendidikan seperti saya sendiri kemudian memiliki kantor yang tersebar di Indonesia dan kita mempunyai kantor yang ada di Turki dan Biru Marmari Dua Edukasi adalah lembaga service yang memberikan pelayanan mulai dari persiapan masuk ke berangkatan daftar ulang sampai pencarian tepat tinggal ini adalah service yang diberikan oleh Biru Marmari Edukasi untuk calon mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang akan pulang ke Turki dan kami memiliki kerjasama langsung dengan PTN Turki yang memiliki kuota khusus berkeluang besar masuk ke PTN Turki dan kita mempunyai program masuk ke Turki melalui program jalur berkas dengan jaminan diterima jadi bagi mahasiswa-mahasiswi calon mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang akan pulang ke Turki itu sudah bisa mendaftar dan bahkan sudah ada yang mendaftar dari awal-awal tahun lalu yang mereka sudah mendaftar ini mereka sudah diterima artinya belum lulus SMA itu sudah diterima kemudian pelaksanaan seleksi jadi sebagian kampus itu mencaratkan masuknya itu menggunakan jalur ujian nah ujiannya itu dilaksanakan di Indonesia nah yang paling dekat yang paling dekat itu adalah ujian nama kampusnya kita akan lihat nanti kampusnya apa saja on dokus my university on dokus my university ini jalur ujian yang terdekat atau jadwal ujian yang terdekat jalur masuknya nanti dosen-dosennya akan kita datangkan ke Indonesia maka teman-teman silakan ikuti ujiannya nanti kalau lolos berangkat ke Turki ataupun jika ingin tidak melalui jalur ujian ingin langsung masuk maka silakan mengambilkan jalur berkas yang jalur berkas ini tidak perlu ikuti yang bisa langsung diperima di PT yang ada di Turki terus tidak ada persyaratan akademik yang macam-macam untuk full eyes buat essay wawancara dan sebagainya tidak ada nah ini fasilitas yang kami berikan kita bagi dalam tiga tahap mulai dari persiapan ini ada konsultasi pemilihan universitas dan jurusan pengurusan administrasi untuk kiasi masuk sampai dengan penyelenggaraan pembekalan pemberangkatan kemudian pemberangkatan pulih ke Turki tiket pesawatnya asuransi penyelenggaraan pelepasan di bandara sampai di Turkinya ini memang banyak kalau kita lihat ya ini banyak sekali tapi jangan khawatir teman-teman semuanya ini kita akan fasilitasi kita akan bantu teman-teman semuanya untuk bisa menyelesaikan ini semuanya karena kita memiliki kantor untuk persiapan dan keberangkatan ini kita ada kantor di Grand Galaxy City Ketua Bekasi dan untuk kira di Turkinya kita mempunyai tim dan kantor dan insya Allah semuanya akan diurusi oleh Biru Mara Edukasi ini untuk persiapan belajar bagi mahasiswa asing jadi teman-teman ini ada tiga jalur masuk yang bisa teman-teman ambil untuk bisa kuliah ke Turki jalur pertama itu adalah jalur ujian jalur ujian jadi beberapa kampus itu mencaratkan ujian untuk bisa masuk ke kampusnya pertama yang bisa teman-teman ikuti silahkan yang ingin mengambil jalur ujian ini dan yang terdekat tadi 29 Mei ujiannya dan pendaftaran kita buka masih kita buka sampai sekarang silahkan datar nah bagi yang tidak ingin repot-repot yang tidak ingin ikut ujian saya ingin langsung masuk ada nggak jalurnya ada nah ini jalur yang kedua jalur yang kedua yaitu jalur seleksi berkas atau ijazah kalau yang belum ada ijazah bisa menggunakan nilai rapor semester 4 dan semester 5 nah jalur ketiga ini SAT SAT ini adalah jalur masuk menggunakan ujian namanya ujian SAT SAT ini tingkatannya lebih tinggi dari YOLS nah ini silahkan teman-teman bisa dipilih mau tempuh jalur apa mau yang ada ujian silahkan YOLS atau SAT atau yang tidak menggunakan ujian bisa langsung masuk bisa langsung dijamin diterima silahkan ambil yang jalur bekas ataupun jalur rapor untuk syarat-syaratnya tidak terlalu muluk mungkin ada yang teman-teman di luar sana teman-teman di luar sana yang apa namanya sekolah homeschooling atau yang menggunakan paket C ini tidak masalah ini juga bisa diterima artinya tidak ada syarat yang terlalu ini dan mereka yang lulusan dari TAU 2018 pun masih bisa mendapatkan oke disini kakak ingin menjelaskan sedikit kepada teman-teman semuanya kampus-kampus yang sekarang buka dengan kita itu apa saja sesuai jadwal ini 9.16 ya itu sesi pertama ini kan sampai 9.20 oke menit lagi nah disini kakak ingin tampilkan ke teman-teman adik-adik semua beberapa kanal informasi yang bisa diakses oleh kita semua yaitu kita di lembara edukasi mempunyai kanal informasi yang terutama ini adalah website kita website kita kuliahdikurki.com kuliahdikurki.com nah ini adalah kanal informasi kita yang utama disini berisi komplit semuanya mulai dari kampus apa yang buka dengan kita jurusannya biayanya semuanya kemudian kita juga ada instagram instagram kita kuliahdikurki underscore id bagi yang belum follow nah ini silahkan di follow ya kuliahdikurki underscore id yang mungkin ada nanti yang mirip-mirip nah cari yang underscore id ini followernya 58k nah ini kita setiap hari selalu update informasi-informasi program kampus yang dibuka program-program yang buka apa saja kemudian konsultasi-konsultasi online seminar-seminar online nah ini kita publish di di rumah di instagram kita kuliahdikurki underscore id dan juga kita ada youtube youtube kita kuliah di youtube nah kita kembali ke website tadi nah website kita disini berisi semua kampus yang buka dengan kita sampai saat ini nah karena ini masih di awal tahun belum banyak kampus yang buka dengan kita untuk kampus legeri ada 4 yang buka insya Allah nanti semakin dipertengahan tahun ini semakin banyak tapi 4 kampus ini saja ini sudah cukup menarik yang buka dengan kita nah yang pertama ada Uluda University ini kampus yang terletak di kota Bursa Bursa adalah ibu kota Turki Usmani sebelum Konstantinopel ditaklukkan ini adalah salah satu kota paling bersejarah selain Istanbul tentunya ada di Bursa silahkan daftar ujian jalur masuk di Uluda University ini menggunakan jalur ujian YOS kemudian Istanbul University Istanbul University adalah Universitas yang tertua di Turki sejak 1453 yang didirikan penaklukan Konstantinopel ini silahkan yang ingin daftar di Nisamu University ujiannya nanti 11 Juni jadi sebelum ujian berlangsung silahkan untuk didaftarkan kalau nanti kalau sudah jadi kalau untuk ujian ini mereka sudah ada jadwal-jadwalnya dan kita harus ikuti jadwalnya kalau nanti mendaftar di luar jadwal berarti ini sudah tidak bisa jadi silahkan mendaftar tidak perlu menunggu nanti-nanti silahkan daftar maka nanti akan dapatkan fasilitas seperti buku bangsoal treot-treot jadi untuk bisa kita mempersiapkan di sebelumnya kemudian 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 ada jalur ujian yang ketiga nama kampusnya Ondokosmais University terletak di kota Samsun salah satu kota industri yang terletak di lau hitam yang berbatasan dengan negara Ukraina dan Rusia Ondokosmais University ini adalah salah satu kampus terbaik juga dan biaya kuliahnya sangat murah di Ondokosmais University be kuliah di Ondokosmais ini mulai dari 1,3 juta per semester dan seperti yang tadi kakak sampaikan bahwa ada nggak jalur masuk yang tidak oke ujian saya ingin jalur masuk yang langsung saya nggak mau ribet-ribet ada ini daftar yang di button ini daftar jalur masuk berkas S1 nah ini jalur masuk berkas S1 ini kita bisa jamin diterima dan untuk kampus begininya yang buka itu ada Banderma University Banderma University dan untuk kampus suasana juga ada di daftar silahkan klik daftar sekarang ini banyak tombol daftar sekarang tinggal diklik daftar sekarang klik nanti akan diarahkan untuk mengisi form dan insya Allah nanti tinggal akan di-collab oleh tim kuliah itu nah ini jalur SIP tadi ini tingkatannya lebih tinggi dari YOS silahkan untuk di-daktakan atau teman-teman ingin kuliah ingin belajar bahasa Turki secara singkat atau ingin belajar bahasa Turki offline untuk adik-adik di kelas 10-11 ini silahkan daftar di daftar program bahasa di Kampung Turki Pare oke untuk penjelasan program-program kuliah ke Turki dan pendidikan di Turki saya kira sudah cukup untuk di sesi pertama ini dan untuk kandang informasi seperti yang tadi kakak sampaikan ini sudah cukup komplit ada di website kita untuk kantor kita itu ada di Galaxy CB di Grand Galaxy City nah ini beberapa penjelasan tentang ya nah ini alamat kami di rumah ramah edukasi di GRH di rumah ramah jalan office numur rupo central office block B Grand Galaxy City kita buka dari Senin sampai Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore dan bagi yang ingin datang langsung di weekend ini kita sebenarnya tetap buka tetap buka tapi dari jam 10 sampai jam 4 sore saja tetapi bisa by call dan ini nomor kontak kita dan ini whatsapp kita juga atau yang mau set nomor whatsapp kakak juga boleh kasih nomor whatsapp kakak di akhir acara dan silahkan teman-teman baik yang mungkin dari kelas 11 11 11 11 yang ingin menambah informasi atau menambah wawasan silahkan ikuti seminar-seminar menarik yang ada di kuliah di turki dan semua informasi seminar program kuliah turki bahkan untuk teman-teman yang lulus misalnya ada ujian yang dilaksanakan kemudian ada pengumuman kelulusan itu kita informasikan juga di instagram kita ini jadi bagi yang ingin menambah informasi wawasan dan ilmu-ilmu sebagainya kita menyiapkan juga menyediakan seminar-seminar yang menarik contohnya insyaallah besok kita akan adakan kajian seminar kajian seminar ini di kamis 24 februari bersama ustadz hasbizet ini orang turki pembina yayasan semesta di kajian ilmu mengkaji ulama karismatik di turki syabadi yang zaman saya dan insyaallah akan ada seminar-seminar lainnya yang menarik yang bisa dikuti dan bisa menambah pengawasan dan pengetahuan kita oke baik dari saya untuk sesi pertama ini sesi pendidikan di turki itu saja dan saya kembalikan lagi kepada moderator silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbaik sesuai dengan pilihan narasumber akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp50.000 dengan kuota dua orang peserta kepada Santri Klaus 12 silahkan untuk mengajukan pertanyaannya kepada narasumber terima kasih baik kepada Santri Klaus 12 adakah yang mau bertanya selamat menikmati selamat menikmati untuk Santri yang bertanya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 untuk dua orang ada yang Rp50.000 ayo nanya-nanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Pak Hura dari kelas 12 saya mau tanya berapa nilai rata-rata atau nilai minimal yang diperlukan untuk bisa masuk jalur seleksi berkas rapot atau ijazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya langsung jawab untuk untuk syarat berapa nilai yang diperlukan untuk masuk jalur bekas ijazah itu rata-rata nilai rata-rata yang diperlukan adalah minimal 7 jadi minimal 7 ini sudah bisa masuk jalur bekas nah kalau untuk yang jalur ujian jadi kalau untuk jalur ujian ini tidak diperlukan berkas ijazah jadi tidak dilihat ijazahnya berapa tapi yang menjadi pasokan adalah berapa nilai ujian IOSnya jadi sekali lagi untuk yang mau mengambil jalur ujian ini nilai ijazah ataupun dapat tidak dilihat jadi yang dilihat itu hasil ujian tapi kalau yang untuk jalur masuk berkas maka syarat nilainya itu minimal baik untuk Maura apakah cukup dengan jawaban yang diberikan oleh Kak Anas ya cukup terima kasih baik selanjutnya ada lagi yang mau bertanya kepada Kak Anas baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Duta Dari 12 SPS1 saya ingin bertanya kalau beberapa universitas di Turki tadi dibandingin sama universitas terbaik di Indonesia itu kualitas pendidikannya masih tinggi mana misalnya dibandingin sama UI atau UGM terima kasih baik saya langsung jawab sebaiknya apa namanya kalau kalau untuk ini beberapa kampus beberapa kampus di Turki seperti Istanbul University ini memang grade kampusnya ini lebih tinggi dari beberapa kampus unggulan yang ada di Indonesia teman-teman silahkan cek ranking Universiti Istanbul Uluda itu jauh di atas kampus-kampus unggulan yang ada di Indonesia jadi silahkan untuk mengambil kuliah di Istanbul University karena Istanbul University ini sampai sekarang ini selalu menjadi magnet jadi magnet bagi karena mungkin dari namanya saja kan Istanbul University kemudian dari tahun didirikannya dan kualitas pendidikan ini masalah luar biasa jadi bisa dikatakan Istanbul University ini seperti hak-haknya Turki jadi bahkan orang Turki itu sendiri itu untuk masuk ke Istanbul University ini cukup sulit nah teman-teman kalau teman-teman mau ngambil kampus unggulan seperti Istanbul Uluda ini ini kuliah di sini maka teman-teman bisa mengikuti ujian YOS tadi ujian YOS yang ada di yang kita selenggarakan yang insya Allah akan kita selenggarakan di Indonesia nah Turki sendiri itu juga mereka menyelenggarakan ujian YOS mereka juga menyelenggarakan ujian di Istanbul University tetapi bedanya adalah soal-soal ujian YOS yang ada di Turki dibandingkan soal YOS ujian Istanbul University yang ada di Indonesia ini lebih mudah yang ujian YOS yang ada di Indonesia karena apa? karena kita di rumah- rumah edukasi kita diberikan kuota khusus kuotanya berbeda dengan kuota internasional kuota negara-negara lain dan kuota lokal Turki jadi keuntungan yang didapatkan diantaranya adalah dengan masuk ujian YOS dan mengikuti ujian YOS yang ada di Indonesia itu soal-soalnya lebih mudah dibandingkan ujian YOS sendiri yang ada seperti itu baik kepada Saudara Duta apakah cukup dengan penjelasan yang diberikan oleh Narasumber cukup dan jangan lupa uang 50 ribu ya kalau termasuk kriteria pertanyaan terbaik ya baik kepada Saudara Husna silakan untuk menanyakan kayaknya ini pembelajaran kewirausahaan berhasil sama Duta nanyanya karena dia gimana lagi Duta Duta lagi beli ya Duta Duta lagi beli ya Duta Duta warna Duta sama KH Runas ya biar fair atau sama Ustadz Yunus Duta ini aduh buat Duta saya mau nanya di nyalain videonya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya saya Husna Budianti dari kelas 12 IP1 saya mau nanya wajahnya wajahnya nah kelihatan nampakkan wajah kamu yang cantik jangan kerudungnya aja ibu sering bilang begitu coba tutup dulu kamera rapikan dulu itunya rambutnya tutup dulu kameranya rambutnya rapikan dulu Duta Duta langsung nanya duit aja sih Duta belum baru kehilangan ibu sehari ibu biar tahu siapa yang nanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Husna Budianti dari dari kelas 12 IP1 saya mau nanya apakah yang di apakah yang di universitas universiti Turki diajarkan pemahaman dalam Islam sama dengan pemahaman ajaran Islam di Indonesia terus yang syarat untuk masuk di Turki nilainya berapa Sekeran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh saya langsung jawab saya ulang pertanyaannya bagaimana pemahaman dan pengajaran Islam di Indonesia dan di Turki kemudian untuk syarat nilai masuk nah untuk syarat nilai masuk tadi sudah dijawab itu minimal 70 70 perseratus sudah bisa masuk jalur berkas kalau yang jalur ujian tidak dilihat nilai jasa atau nilai rapor yang dilihat adalah nanti yang menjadi penentu adalah hasil ujian IOS dia masuk kampusnya nah untuk pemahaman dan pengajaran Islam di Turki dan Indonesia perbedaannya sebenarnya seperti ini Turki Turki dan Indonesia ini bisa kita katakan adalah dua-dua negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mayoritas penduduknya beragama Islam nah mungkin kita bisa telisik dari perbedaan mazhab sih sebenarnya yang jelas adalah Indonesia mayoritas ini menggunakan mazhab syafi'i dan Turki adalah negara dengan mazhab resmi negara negaranya adalah Hanafi jadi mungkin beberapa perbedaan yang bisa kita lihat adalah secara 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 mazhab itu sendiri sebenarnya mazhab Hanafi ini dalam beberapa aspek usul fiqh ini sebenarnya dia lebih ringan dibandingkan mazhab syafi'i dalam beberapa aspek contohnya misalnya misalnya seperti ini misalnya dalam mazhab syafi'i itu niat dalam beribadah ini wajib dilakaskan kalau di di Hanafi ini tidak kemudian mohon maaf mohon maaf sekali lagi mungkin nanti ketika teman-teman sampai di Turki ada 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 melihat satu yang aneh contoh memegang anjing anjing ya anjing di mazhab syafi'i itu haram tapi kalau di dalam mazhab Hanafi ini boleh dalam mazhab Hanafi ini boleh dan termasuk mazhab maliki juga mazhab maliki itu juga memegang anjing itu boleh nah kemudian perbedaan sholat 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 sebenarnya sama aja tapi beberapa gerakan ini mungkin berbeda contohnya takbir intikol di mazhab syafi'i di setiap gerakan sholat mulai dari berdiri takbir ratul ihram berdiri ruku sujud ini kita kita ada takbir intikol yang setiap mulai dari sujud mulai dari berdiri untuk ke ruku itu kita takbir allahu akbar mengangkat tangan terus dari bangun ruku ingin ikidal itu kita berdiri lagi mengangkat tangan allahu akbar sedangkan dalam mazhab Hanafi tidak ada takbir intikol jadi langsung jadi tidak ada takbir intikol tidak ada mengangkat tangan hanya takbir ratul ihram saja kemudian dalam mazhab Hanafi itu tidak ada duduk diantara dua sujud tidak ada duduk tahiyat akhir tidak ada duduk tahiyat akhir duduk tahiyat awal sama tahiyat akhir itu sama dalam mazhab Hanafi sedangkan di dalam mazhab syafi'i duduk tahiyat awal itu mohon maaf ini kita itu berada di atas kaki sedangkan ketika tahiyat akhir itu berada di atas sejaga kemudian perbedaan-perbedaan selanjutnya adalah dalam mazhab Hanafi itu tidak dibenarkan memakan kepiting udang itu tidak dibenarkan haram dalam mazhab syafi'i itu boleh di kita udang kepiting itu sifat-sifat paling banyak di kalau di depok banyak kali ya saya rasa sama-sama kayak Bekasi kalau di Turki ini mungkin susah dijumpai kepiting udang karena haram dan mereka tidak mengkonsumsi kemudian perbedaan selanjutnya adalah dari segi ini kali apa namanya ikomah kalau ikomah kalau dalam mazhab Hanafi ini komatnya seperti azan dalam mazhab Hanafi ikomah seperti azan jadi kalau di kita contoh saya contohkan ikomah itu jadi dibaca satu satu ikomah sekali kemudian kalau ikomah itu tapi kalau dalam mazhab Hanafi ikomah ini seperti azan jadi diulang dua kali Allah 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 itu beberapa perbedaan jadi ketika nanti teman-teman sampai ke Turki belajar di Turki jangan kaget jangan terkejut melihat perbedaan ini karena kita perbedaan mazhab itu saya kira wajar sama juga misalnya ketika kita kuliah di Saudi Saudi menggunakan mazhab Hanbali Mesir lebih beragam lagi ada Maliki Hanbali Shafi'i Hanafi khusus karena di Turki mereka mengambil satu mazhab resmi negara yaitu Hanafi nah itu beberapa perbedaannya dan satu lagi mungkin tambahan beberapa satu lagi perbedaan yang cukup menarik dan ini sebenarnya menjadi cerita umum di kalangan di kalangan mahasiswa mahasiswa Indonesia yang baru datang ke Turki jadi termasuk saya sendiri dulu ketika beragam ke Turki sampai ke Turki dan pertama kali mengikuti sholat berjamaah di Turki nah perbedaannya adalah di kita di mazhab Shafi'i terutama Indonesia itu selesai ketika ini di sholat jahar sholat jahar subuh magri dan isya itu ketika imam selesai membaca al-fatihah walab bolid maka makmum ini secara serentak dan dengan suara jahar suara keras mengangkat suara mengucapkan amin secara kuat secara besar-besar nah di Turki di Hanafi ini tidak jadi banyak sekali teman-teman yang baru sampai ke Turki sholat di masjid pas imam baca walab bolid dengan semangatnya dia ucapkan amin secara keras-keras sedangkan jamah lainnya mereka tidak mengangkat suaranya ketika mengucapkan amin nah ini sering terjadi nah ini perbedaannya jadi di mazhab Hanafi di Turki ketika imam selesai membaca walab bolid maka amin ini tidak dijaharkan oleh makmum jadi kayak hanya dalam hati aja gitu kadangkan di Indonesia ini amin diucapkan secara bersama-sama dengan suara bayang ya kalau bilang amin sendirian lagi jadi makmum gitu kembali ke pertanyaan berikutnya dengan saudari Garo 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 Assalamualaikum Aronokato Ujian Yos ada konsultasi dari di Marmara untuk komunikasi itu saja jawab keadaan untuk jalur masuk melalui seleksi berkas ini kalau seleksi berkas kita menentukan jurusan itu di awal jadi kalau seleksi berkas yang jaminan diterima tadi itu kita daftar setelah daftar konfirmasi pendaftaran deal daftar maka kita langsung memilih kampus dan jurusan kalau yang menggunakan jalur ujian ini kita mengikuti ujian dulu jadi kita ikut ujian dulu nanti setelah hasil ujiannya keluar baru kita memilih jurusan nah untuk dalam proses pemilihan jurusan insyaallah ini nanti akan dibantu akan dibimbing oleh Biro Marmara Edukasi insyaallah baik kepada Saudari Garda apakah cukup dengan penjelasan yang diberikan oleh Kak Anas ya cukup kepada santri kelas 12 adakah yang mau bertanya lagi kepada narasumber kita baik sekiranya sudah cukup dengan sesi tanya-jawab ini untuk Kak Anas dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan dua pertanyaan mana saja yang menarik dan berhak untuk mendapatkan hadiah nikah baik mau saya sebutkan langsung atau pihak chat sebutkan langsung aja Kak biar langsung Pak dia tahu oke jadi dari ada empat penanya tadi ya ya ada empat penanya ya ada empat penanya jadi saya akan memilih dua penanya-penanya yang terbaik tapi bukan artinya yang tidak terpilih bukan tidak terbaik tetapi tentu karena disuruh memilih tapi kalau tidak disuruh memilih semuanya bagus pertanyaannya tapi karena disuruh memilih dua saja maka saya memilih satu dari Husna yang kedua Duta karena Duta yang menang saya potong dipotong komen gak Duta senang baik selamat kepada saudara Duta dan saudari Husna yang telah terpilih sebagai pertanyaan terbaik untuk selanjutnya dimohon untuk menghubungi Bu Ira terkait dengan hadiahnya terima kasih Bu Ira kalau bisa banyakin lagi tergantung sesi tanya-jawab selesai terima kasih kepada para peserta yang sudah mau mengajukan pertanyaan dan terima kasih juga kepada Narasumber yang sudah memberikan penjelasan secara rinci beralih ke acara berikutnya yaitu pembacaan doa oleh saudara Muhammad Faiz Fadilah santri kelas 12 program ilmu pemataan alam kepadanya disilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita kurang maju Faiz Faiz majuan sebelum kita menutup acara ini marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah dilaksanakan pada hari ini Auzubillah binasyaitan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yu'afini Amah wa yuqafi wa mazidah Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru kama yang bagi alai jalali wa jikalikarim wa azimu sultanik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Rabbana zalamna anfusana wa ilam takbirana wa tarhamna lana kunanna minal khusirin Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-mawut wa rahmatan inda al-mawut wa maghfirotan ba'da al-mawut Allahumma hawin alayna fi saqaratil mawut wa najata minal nar wa affa inda al-hisab Rabbana wa la tuhammil nama la toqtala nabi wa afu anna wa gfirlana warhamna anta mawlana fangsurna ala al-qawm al-kawm al-kawm Rabbana gfirlana wali walidina wali jamil muslimina wal-muslimat wal-muminina wal-muminat al-ahyanin wal-amwat inna inna kala kuli shay'in kodir Rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban nar subhanan rabbi karabil aizzati amma yasifun wassalamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin shukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada saudara Faiz atas pembacaan doanya alhamdulillah hirobbil alamin para hadirin yang berbahagia akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama semoga acara seminar online ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya dan memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang menimbulkan ketidaknyamanan untuk para hadirin semua dan yang terakhir diinfokan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah tertera di kolom chat syukran kasiran ala husmi ikhtimam yang pun wallah muafiq ila atu wa mitariq sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati